Nah guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Bengkel service gitar di Depok, Jawa Barat Wah sekarang Depok, Jawa Barat Depok emang? Udah pindah kita bro Mungkin openingnya agak beda Karena kita kali ini lagi ada di luar Seperti biasa kalau kita kontennya udah di luar Kali ini kita mau beli gitar Dimana nih Pan? Sekarang kita ada di Salomo Musik, daerah Ini masuknya pusat ya bro? Salomo Musik, Jakarta Utara kayaknya udah Utara, oh terima kasih Jadi kita dikasih tau, ternyata ini di Jakarta Terima kasih Jadi ini, gue gak tau sih alamatnya dimana Karena gue tadi lewat map doang nih Rip Nanti kita tanya aja di dalam Kita tanya-tanya ya Mungkin ini patokan-patokannya kali ya Ini di samping Warung Padang Samping Karya Bundu Warung Padang Gue gak tau itu nama Ruko-nya apa Ada Rasa Betawi, Di Apit Nah tengahnya Salomo Musik nih Jadi mungkin kalian tau Salomo Musik cuma online doang Jadi dia ternyata ada toko offline-nya Oh ada ya Nah mumpung gue lagi ada pesanan nih Rip Iya Langsung aja kita review tokonya langsung kan Siap, kita cek ya Oke kita masuk aja ke dalem Oke Gue udah ganteng belum? Wah udah kayak ini Apa? Siapa? Hello, hello Helo KW 60 Permisi Bro Nah ini selama ini kita ngeliat dia di IG doang ya kan Seleb IG, Seleb IG ya dia Seleb IG, Glorian Yang komendasi yang biasa lah Akhirnya kita ketemu dia juga secara offline Soalnya ini cuma liat Kita konten-kontenan doang Konten-kontenan doang Nah kali ini kita udah tiba di Salomo Musik Bro ini sorry, daerah apa namanya? Di Ruko Sunter Indah Ruko Sunter Indah Daerah Ruko Sunter Indah Blok apa nomor 2 tau gak lu? Blok J nomor 17 Blok J nomor 17 Patuakannya paling deket kalau orang-orang mau kesini Itu tau tuh, Karya Bundo tuh Karya Bundo Karya Bundo Pokoknya pada Karya Bundo Ternyata ini deket-deket Danau Sunter bro Nah Patuakannya Danau Sunter ya Belakang-belakang Danau Sunter Jadi lewat GOR dari Danau Sunter puter-balik GOR Sunter baru ke ketemu sini Eh dia kasih MIG bro Waduh Lu gak usah pake MIG bro Gue enggak nih Nanti dia suaranya kecil bro Ini gue pengen jadikan gini bro Iya gimana-gimana bang Gue kan lagi ada pesenan kan gue udah di Tok Kita udah chat tuh ya Siap Jadi gue mau ngambil pesenan customer subscriber yang just tape Mumpung belinya di Salomo Sekaligus aja gue minta izin nih mau nge-review toko Salomo Boleh Jalan-jalan Nanti mungkin Rian kita mungkin bisa jelasin Tentang Salomo musik Tapi kita sekaligus Lihat-lihat barangnya aja loh Jadi ada berapa lantai yang disini Ini di Sunter ini kita ada dua lantai Yang bawah ini display-nya apa aja nih Kebanyakan akustik sama drum Akustik Drum elektrik, drum akustik juga ada Kebanyakan akustik Kalau mau elektriknya ada di lantai dua Oh nanti kita ke lantai juga Apa lantai dua juga Nah ini kan gue pernah lihat juga tuh Ada Salomo Galaxy tuh Kalau gue lihat di Tokped itu dimana tuh Nah di Galaxy itu Itu ada di jalan Eh ada di apa Ruko Grand Galaxy Cari aja kalau di Google Map tuh Salomo musik Galaxy Di Ruko Grand Galaxy Itu ada Di map ada juga ya? Ada juga Yang kalau di sini dimap namanya apa? Salomo musik Salomo musik Sunter Jadi pakai daerahnya Sunter-sunter Galaxy Oh Takut keliru kan lah Keliru takutnya Galasi planet kan? Pake helm Jadi Di lantai satu itu Kalau kita lihat Dia ada gitar akustik Banyak bejejer Coba nih Dram elektrik Akustik, drum elektrik Senar, aksesoris Case Ini ada perlengkapan sih Oh ampli juga lumayan Ampli juga? Ada lah Sama gini bro Gue kan taunya selama ini Salomo musik itu Online Online Ternyata dia offline juga ada Offline juga ada dong Jadi kita aktif Untuk hari dan waktu buka tokonya itu Jam berapa? Nah dari Senin sampai Sabtu Eh Senin sampai Jumat itu Kita buka jam 10 Tutup jam 7 malam Oke Kalau khusus hari Sabtu Buka jam 10 Sampai jam 5 sore aja Berarti Minggu tutup? Minggu libur Di Galaksi juga sama Jadwal juga sama Jadi buat kalian yang deket Ke daerah Bekasi Bisa mampir ke Galaksi juga Yang di Bekasi Dan sekitarnya di Galaksi Betul Jakarta dan sekitarnya Di sini Oh iya Sama tanggal merah Kita buka Kecuali hari Minggu ya Luar biasa kapitalis juga Ini sama sama kita ya Selain ada gitar Dia ini Lu ada efek-efek juga ya? Efek-efek Kalau gitar aja Atau semua produk Lu bisa tau gak Ada berapa brand Yang udah masuk ke Salomo? Puluhan kali ya Ya lumayan sih Banyak bang Kalau mau disebutin mah Ya maksudnya kan ada beberapa brand juga yang udah gak ditambil lagi beberapa gitu Jadi kalau menurut gue sih ini Gue kalau jujur aja taunya awalnya Tau lewat online Online Tokopedia Ternyata Salomo itu bisa Kalian beli langsung juga Betul Jadi customer bisa langsung datang ke sini gak? Bisa Jadi banyak juga yang ngechat Tokopedia Ready gak? Ready Tapi kan mereka mau cek fisiknya kan Katara itu Kalau beli gitar tuh enaknya memang cobain dulu Betul Karakter soundnya Nah banyak juga yang dari Tokopedia langsung ke showroom Iya Atau mungkin yang datang ke showroom Dia bisa ke Tokopedia Ada juga yang begitu Balik-baliknya Kadang ada customer yang pengen Bang gue pengen liat barangnya langsung Iya Atau Atau datang ke sini bang Gue ada voucher cashback nih bang Gue bisa gak di Tokopedia? Bisa Bisa aja Karena Kebetulan kita lagi ada pembelian beberapa gitar Biasanya just tape Jadi sekalian aja kita konten Sekalian S Ke lantai 2 kali ya Boleh Sama cerita ini tuh dong Kenapa namanya Kenapa namanya Salomo Kenapa namanya Salomo Nah Jadi sebenernya Ini tuh adalah sosok seorang Asiknya sosok seorang Namanya Seonggok Itu Jangan Seonggok Sosok Manusia Seorang Tali dong Nah Namanya itu Mister Salomo Jadi memang namanya Bukan ya Nama orang Owner atau gimana nih Ya bisa dibilang owner lah Memang owner ya Jadi Itu Nama orang Namanya Salomo Jadi Mister Salomo Jadi bukan sekedar hanya nama toko aja Tapi memang diambil dari nama Si pemiliknya Jadi Nanti boleh lah kapan-kapan gue kenalin Sama Mister Salomo Mungkin kita bikin konten lebih dalam lagi kali ya Boleh Nanti part 2 berarti dong Iya Part 2 kita spil aja dulu sekarang ya Iya Nanti kita lihat-lihat yang di atas nih Boleh mau lantai 2 yuk Jadi ini Rip Dia di lantai 1 itu Ada displaynya akustik Ada drum elektrik Ada case case Terus ini berarti kasir ya Kasir 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 ada Kasirnya dengan bro siapa sorry Timotius 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 Kasirnya Timotius Tapi gue kasih saran nih Gimana tuh Kalau kasir harusnya cewek cantik dan seksi bro Itu bang Itu bang Kalau kita nggak Timothy kayaknya kurang sepanget Jadi gini bang Ketika kita mau berangkat daya rumah pun Aduh Udah ada yang ditunggu mau dilihat gitu kan Ini besok gue ngobong sama bos deh Hahaha Kalau nggak hasirnya bos Boleh 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 Penampilannya yang cewek aja bos Yuk kita ke lantai 2 nih Lantai 2 yuk Oke Oh berarti Salomo itu diambil Dari Dari Nama si ownernya Si ownernya Namanya Salomo Jadi Mr. Salomo lah Oh Nah ini lantai 2 kita Lantai 2 Ini di dindingnya juga ada display display juga Rip Dari Ini ada yang mahal nih Rip Lo kalau pengen tau nih harganya lumayan juga tau yang ini Gimana nih kan Seharga motor tuh Belasan ini kalau nggak salah ya Belasan 30 ada 30 juga ada Itu yang premium-premium Iya Nah jadi disini Wah kebetulan lagi ada customer mungkin ini ya Nah kalau di lantai 2 ini yang elektrik-elektriknya Gitar elektrik Ini tempat dia biasanya bikin konten juga nih Hahaha Biasanya di sofa sebelah sana tuh Itu tuh di sofa yang kalian suka lihat di IG Sotrif Sotrif Salotip juga disitu Salotip Sini nih Salotip bagus itu gue akuin Konsepnya bagus itu Iya Itu juga bagus lah Hahaha Sensi gue Gue bikin Selesifannya tuh tentang Tapi ada bang yang komen Gak bahaya tah Sampai nge-tag Salomo Musi kan Padahal dia nggak nge-light caption Harusnya light caption dulu Ini lah netizen Ya biasalah kita kadang-kadang bikin konsep bercanda Tapi kadang-kadang orang Dianggap serius Oh tapi di lantai 2 masih ada akustik Yang nggak muat di display di bawah Ada ukulele Ada... Ini gitar elektrik Kalau gitar elektrik ada bakus Ada LCD Bakus LCD Legacy Regasi Sayur ada sayur juga Sayur ada Sayur ada Ramus Disini ada Ibanez Ada Kort Ada Squire Sektor Sektor ada Jackson Scorpion Scorpion Itu Scorpion yang sejutaan tuh laku banget Wah itu... Itu... Gimana ya Belum dateng pun Pas dateng udah langsung habis bang Langsung habis Untuk harga 1 jutaan menurut gua 1 jutaan iya Kayaknya diborong sama Scorpion King Jadi... Ini ada... Oh keyboard juga ada rip Keyboard nggak ada Digital piano Ini ampli-ampli lagi lah beberapa Udah ampli Tapi selama ini Tetep Banyakan di online atau offline? Sama-sama sih bang Karena yang tadi gua bilang bang Orang ngechat di online Terus... Bisa nggak langsung liat ke toko offline-nya? Ada juga yang begitu Terus sebaliknya kan? Tapi memang kalo dihitung secara persentase Ya... Transaksinya memang lebih banyak di... Online Tapi kalo untuk yang dateng walk-in ke store Banyak juga bang Tapi... Awalnya dari online dulu Atau dari offline dulu Salomo? Awalnya itu online Oh justru dari online dulu Iya... Jadi... Dulu tuh Mr. Salomo Dia buka online dulu Tapi belum ada Tokopedia Belum ada Shopee Belum ada Dia tuh buka di kaskus Anjir kaskus berarti udah jadul bang Jual senar doang Jual senar doang Senar COD Dia ngantar sendiri pake motor Motornya masih ada loh Motornya masih ada Motornya masih ada Oh nanti itu seru kayaknya Kita konten Terus... Kayaknya dibayarin gak bakal dijual Gak bakal dijual itu Gak bakal dijual Kayaknya Saksi bisu ya Oh berarti Salomo itu berawal dari... Justru dari online Online Dia punya store offline Seperti sekarang ini Nah di tempat yang ini nih Duluan ini atau duluan galaxy? Duluan galaxy Oh duluan galaxy Disini baru 3 tahun lah Tadinya lantai 2 doang bang Di lantai 1 itu Tadinya tempat coffee shop Oh... Tempat kopi Oke... Nah lantai 2 doang kita bukanya Disini Jadi kalo orang mau dateng Harus lewatin Tukang kopi Tempat kopi dulu Baru naik ke kita Nah Setelah si tempat kopi udah gak sewa Si bos lah baru ambil Dibuat ini semua ya Jadi atas bawah Ini ada kantor lagi atau... Ada... Ada kantor ada gudang Jadi gudang sama kantor terpisah sama... Ini store ini Iya terpisah Tapi deket Gudangnya deket Kalo kopi ya Kalo posyandun Kalo posyandun ntar Kalo posyandun Mending posyandun Tempat dugem Atasnya toko gitar Pokoknya tempat dugem Nopal 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 Total ada berapa karyawan yang stand-by kalo setiap harinya Yang stand-by setiap hari Gudang sama showroom Apa gimana Yang di showroom doang Oh di showroom doang Showroom 4 4 orang Termasuk yang bikin konten itu Yang kita suka liat dulu Pada bikin konten Ya kita gitu juga Pantai kita bikin konten RIP Kita bikin reaksi juga Ada ini Kalo dari ini bro Line up apa sih yang paling orang sering cari di Salomo tuh? Apakah gitar? Apakah keyboard? Apakah cuma perintilan senar-senar gitu? Kalo yang datang ke seller lah yang paling sering dicari disini apa tuh? Sebenernya sih gitar Disini kan banyak anak-anak muda nih Daerah sini, daerah periuk Itu kan banyak anak-anak muda Jadi pada datang ya mereka cari gitar Tapi untuk yang cari keyboard atau drum Memang gak sebanyak yang cari gitar Berarti tetap penjualan paling layar Dicari itu gitar Gitar Akustik dan elektrik Iya betul Gue pengen cobain sih salah satu elektrik Tapi gue kayaknya udah tau ya orang-orang gue jago ya Hehehe Hehehe Mungkin disini lagi ada.. Lu lagi bikin konten apa gimana nih? Ini dengan bro siapa nih? Chris Oh bro Chris Bro Chris di bagian apa di Salomo? Produk spesialist Wih produk spesialist Jadi kayaknya sering konten juga nih Pan Dia sering Spesialist yang gak spesial-spesial banget Salah tip ya nih Pan Ini lu lagi prepare apa nih? Ini.. Lagi prepare Jadi baru ada masuk Bahkan kemarin Banyak banget yang entry level gitu Nyari yang harganya Harga murah Harga murah banget nih Tapi harus yang Kita kayaknya kesini lebih enak nih Jadi dia lagi set up Lu lagi setting-setting mungkin kali ya? Ini ada efek nooks Amplinya juga pake nooks Ini gitarnya apa nih? Legacy Legacy Ini megang Kurt Cobain Warna hitamnya kayak strat-stratnya Kurt Cobain ya Ini.. Oh ini customer kalo pengen duduk-duduk disini Nyantai-nyantai gitu boleh juga dong? Bisa Oh justru ini emang tempat buat nyoba-nyoba kali ya? Iya Oh.. Oke 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 Lagi ada promo apa? Di Salomo Nah promo nih di bulan Mei nih Kita.. Kalo misalnya mau.. Eh sorry gua duduk ya? Gapapa Gapapa Engga netizen tuh kadang-kadang suka ini bro Ini ya? Udah duduk dulu baru ngomong Engga netizen kadang-kadang kan suka Gak sopan masa wawancara duduk gitu Gapapa Gua pengen ngerasain sofanya dulu Iya kan? Sama aja Gitu Nah kalo di bulan Mei itu Kita lagi ada promo juga spesial Mei ceria namanya Kalo misalnya mau tau promonya produknya apa aja bisa Boleh ya? Boleh-boleh silahkan Ke akun Instagram Salomomusik Tiktok juga ada E-commerce ya tadi Tokopedia, Shopee, BliBli, Bukalapak Itu ada caranya ketik Salomomusik Nah itu iklannya ada Meiseria Nama judulnya Produknya apa aja Kalian bisa cek disitu Eh ngomong-ngomong nih dari tadi kita ngobrol-ngobrol Barang gue yang udah pesen udah siapin dulu Eh udahlah Udah dulu Biar yang order nonton juga Iya Biar tau ya kan Aduh gue namanya lupa lagi Aduh lupa lagi Gak enak lah tapi dia Dari Jakarta kalo gak salah ya Minta beliin Ceta Ini barangnya udah disiapin Ini Ceta LV LV33 Jadi sebenernya gue ada 2 pembelian Satu Takamine Cuman barangnya Takamine yang satu lagi lagi diambilin sama bosnya Iya Ini kita kasih tau yang ready dulu Kalo yang Takamine gue buat kirim ke Kalimantan bro Wih mantep ya Kalo ini orang Jakarta nih Pengiriman paling jauh kemana bang lo bang? Papua Wih mantep Naik getek Naik getek Papua Belum di tuning Ini bukan kesalahan loh Enak loh suaranya Belum di step aja udah enak Jadi ini gue lupa sih namanya siapa Tapi itu pesenannya salah satu subscriber kita di Jakarta Oh iya Nanti dia pengen di upgrade dulu Kita bawa ke bengkel dulu Wih mantep langsung di upgrade Gitar baru langsung upgrade Iya nanti coba-coba Ini yang harga 38.50 kalo gak salah Yang udah dapet hard cash Berarti kalo Ceta lumayan lengkap ya disini ya Lumayan bang Jadi mungkin kalian yang mau nyari-nyari Ceta Salah mau musik Ya Kalo Ceta lagi ada promo gak? Belum? Ceta belum ada Promo yang tadi doang ya? Ya tetep yang tadi Promo yang tadi doang Ini pun udah harga dealer bang Luar biasa ya Hehehe Kita juga kalo gak salah dapet diskon ini Rip Diskoan gak salah 50% 55% 65% Kalau bisa kita bikin rugi dia selalu Alom terus Alomo Berarti lantai 1 udah Lantai 2 udah Berarti di lantai Ini cukup sampe lantai 2 ya? Udah sampe lantai 2 aja Lantai 3 genteng Nanti buat yang pengen beli offline Kita cantumin alamatnya Kalo yang mau beli di marketplace Nanti kita coba Apa? Juga cantumin deskripsi Kalo kalian mau liat tips-tips yang menarik Konten mereka juga oke loh Jadi nanti gue cantumin Instagram juga Itu idenya dari mana lu? Bikin konten-konten kayak gitu Kalo yang terkonsep itu Biasanya ini Beliau ini Chris Oh Chris sebagai ininya dia Kalo terkonsep tuh maksudnya kayak Salotip Salotip Southriff Itu dia Tapi kan kadang ada konten-konten yang iseng-iseng Cuman Jeleneh doang Kalo itu kadang suka nongkrong Ngopi di depan Itu Nemu ide langsung aja action Tapi kalo Salotip Gue termasuk orang yang mengagumi juga konsepnya Bagus dipertahankan Bos ini tolong kalo bisa gajinya naikin 200 kali lagi Si Chris bos Tolong gajinya dimaikin nih Talon juga Naikin 10% lah Tapi si yang punya ide Karena menurut gue Gue kan walaupun gak banyak merhatiin Tapi beberapa toko yang gue berhatiin konten-konten itu Salotip Termasuk salah satu konten yang santai Tapi berisi Berisi Bagus po teringkat Jadi sebenernya Berangkat dari keresahan Entah itu gitaris Misalnya ada keresahan ada Kesulitan apa nih gitu kan Dalam memainkan gitar Entah itu dari knopnya yang Gampang muter kah Kan kadang kalo strato caster suka Keputer-puter tuh gak sengaja kan Nah itu Kita bikinin lah Solusinya apa Nah berangkat dari situ sebenernya tuh Eh kalo yang di Etalasa itu ada barang apa aja tuh? Perintil yang kecil-kecil aja itu Oh Tapi hampir semua barang yang di display disini Pasti di display juga di online shop? Iya pasti Atau yang di online shop belum tentu di display? Pasti ada di online shop Oh Juga ada Oh Eh ini ada inian tuh lucu banget Piano buat anak-anak nih Piano orang profil Anak-anak dong Sedangkan gitu dong Anak tuh gak mau dibeliin nih Selanjutnya nih Buat Para followers dan subscriber kita Mungkin dari Salomo ada Pesan-pesan khusus Atau yang mau disampaikan tentang Salomo Oke Nah buat kalian Sebelum kita closing Buat kalian nih Yang biasa buat Set up gitar Setting gitar Gak usah belajar Gak usah belajar Jangan belajar Jangan 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 ntar gue banyak saingan Nah ini Ini Lari aja kesini ya kan Filosofi gitar Tapi kalo kalian yang wilayah Jakarta nih Yang khususnya daerah Sunter, Periuk Kemayoran Itu bisa mampir ke Salomo Musik Oke Oh Salomo bisa setting juga? Bisa Oh berarti kamu merusak pasar saya juga ya? Oh tidak Ya Hanya setting aja Ini info juga Info buat Temen-temen yang lagi nonton Jadi Salomo selain Jualan Dia terima set up juga Set up Jujur gue baru tau ini Setting doang bang Tenang aja bang Untuk ganti part segala macem Kita gak ada Oh tetep sebenernya lu gak boleh juga sih Gak bercakap Jadi jujur gue baru tau Ternyata Salomo selain jual beli alat musik Mereka Mungkin bagian dari service juga kali ya Service ke customer Bahwa gitarnya bisa set up juga Bener jadi kalo kalian beli di Salomo musik Aduh kurang enak nih bang settingin Jadi kita langsung settingin Kalo pembelinya online Dia bisa request juga? Bisa Banyak banget Jadi kirim nih ke luar kota nih Kalimantan Lagi ini belum lama tuh ada Akustik jadi Minta di settingin dulu Diceperin lah segala macem Sampai Berapa tingginya lah diukur Ya gitu lah Nah itu Jadi kita tetep harus service Kita bikin puas lah Anda puas kami lemas Nah Selain itu Ada pesan-pesan lagi dari Salomo Buat para penonton Filosofi Gitar Ikutin terus Apa? Instagram Instagram Terus channel Youtube Filosofi Gitar Dan jangan lupa juga Salomo musik Di follow Terus kalo mau tips Segala macem Tadi udah Udah diceritain nih Abang Ervan Salotip Terus ada juga Rekomendasi Rian Commendation Jadi Ini kalo Biasanya ini gini bang Banyak yang dateng Bang Gue mau Gue punya biot sekian Tapi gue gak tau nih Gitar apa yang enak Atau barang apa yang cocok buat gue Nah itu lah Langsung aja liat di Instagram Salomo musik Rian Commendation Eh Ini temen-temen Filosofi Mau denger suara bumpernya Salomo Oh iya Boleh 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 Itu suaranya dari Bang Chris Chris Boleh Chris Ya nanti Mau langsung Boleh pake ini kita deketin aja Biar micnya langsung mendapatkan Jadi Salomo ini Itu Sesuatu yang sangat Boleh dibilang ikonik banget ya Jadi Mungkin penonton pengen denger Kata-kata khas dari Salomo Conten Salotip Sebenernya dia tuh kalo Yang buat video ya Itu Ada natural reverb Harus di kamar mandi Di kamar mandi tuh Di kamar mandi Di kamar mandi Yang baknya dipenuhin air Lagi gak ada efek vokal tuh ya Tapi kalo begini ya Salotip Salomo tips Suara asli tuh Suara asli Jadi selama ini Kalo kalian cuma denger suaranya Ini dia pelakunya guys Betul Oke Untuk closing Terima kasih banget nih buat Salomo dan tim Yang udah nyempetin Nemenin kita konten Terima kasih Tempatnya udah bersedia di review Nanti salam juga sama Bos Nanti mungkin kita tinggal transaksi aja ya Ya siap Kita tinggal pembayaran Karena gue ada satu lagi barang Yang harus dibayar Tapi barangnya Di gudang ya kalo gak salah Siap nanti Bisa diambil aja Buat kalian sekitaran Ini berarti masuknya utara atau pusat Jakarta-utara Utara atau ya Jakarta dan sekitarnya Kalian punya referensi Satu lagi toko yang menurut gue recommended Itu Salomo Thank you Nanti kita cantumin alamatnya di bawah Sekali lagi terima kasih buat Rian Buat Chris Thank you Chris Thank you Mbak Juga buat Mbak Ari di belakang Mbak Ari terima kasih ya Mbak Ari ini siapa Mbak? Dia istrinya kameramen Dia istrinya kameramen Oh iya Oke gue juga mau ngucapin thank you Buat Bang Irvan udah mampir Terima kasih Bang Sarif Udah mau datangin Salomo Musik Udah mau jalan-jalan di Salomo Musik ada apa aja Udah mau shoot lah disini lah Kita mau bisa Nanti mungkin next bisa ketemu lagi ya Bang ya Kayaknya kita pengen ngebahas yang di gudang Atau di kantor yang lama lagi deh Itu cocok Itu banget Kayaknya kita harus belajar Gue kan gini nih Mungkin ini Gue lagi ngerintis Toko online sok juga Wih Mantep tuh Jadi gue pengen belajar lebih banyak Nanti sama suhunya langsung kayaknya ya Boleh Sama obos langsung kayaknya lebih Boleh tapi gue kenalin Kenalin ya Bang? Pakarnya langsung Jadi mungkin nanti temen-temen yang pengen ada ide juga punya usaha semacam ini Online ataupun offline Next content gue akan bahas lebih dalam Tentang sejarah Salomo Dan gue minta tips-tipsnya nih Kalau pengen punya kayak gini tuh harus kayak gimana sih Jalur pembelian barangnya kayak gimana sih Itu nanti kita bahas di konten selanjutnya Menarik banget tuh ya Thank you banget ya Siap Thank you Bang Nanti kita bikin konten-konten selanjutnya bro Chris Thank you Bang Thank you Bang Terima kasih Jangan lupa like, share, and subscribe Thank you Terima kasih Salomo Music Bye